Bandara Internasional Kertajati Majalingka, Jawa Barat melalui Angkasa Pura II membentuk Komite Satgas Khusus Bencana dan menggelar simulasi penanganan bencana guna mengantisipasi bencana jika terjadi pada penerbangan di bandara tersebut. Pihak Angkasa Pura II dalam simulasi teknisnya selain menerjunkan tim internal juga melibatkan unsur stakeholder dari TNI Polri, BPBD, dan Dinas Kesehatan Setempat untuk membentuk Komite Satgas Khusus Penanggulangan Mengantisipasi Bencana. Angkasa Pura II sengaja melakukan bimbingan teknis penanggulangan bencana di areal bandara bagi semua unsur terkait guna lebih memahami cara menanggulangi jika terjadi bencana. Sementara menurut Kepala Bandara Kertajati dari pihak Angkasa Pura II mengatakan simulasi ini dilakukan agar petugas terkait cepat tanggap dalam menanggulangi bencana di sekitar areal bandara. Pihak Angkasa Pura II juga berharap adanya kerjasama yang solid dari semua unsur terkait guna memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Jadi setiap bandar udara wajib menyiapkan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan. Dan terkait dengan itu juga kami wajib melakukan sosialisasi dan latihan-latihan penanganan kondisi darurat. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami mengundang semua stakeholder baik yang ada di bandara maupun di luar bandara untuk pertama mensosialisasikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan lalu membentuk Airport Emergency Committee dan Airport Security Committee. Dan ini merupakan mandatori atau ketentuan yang harus disiapkan oleh bandara untuk dapat beroperasi, melayani penerbangan, melayani penumpang, dan menjaga keamanan serta keselamatan penerbangan. Ya ancaman bisa saja dari kondisi, bahwa ancaman kondisi bisa saja berupa kondisi cuaca buruk. Ini kan juga dapat mengancam keselamatan penerbangan. Lalu kondisi-kondisi lain seperti misalnya adanya kerusakan teknis pada pesawat udara yang dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Lalu ancaman-ancaman lain seperti adanya pembajakan. Dari Majalengka Jawa Barat, N2 Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Akan juga bisa dibagikan, kalau kita menerima gambar ini, kalau dengan melihat seperti itu, itu sudah mewakili.